Assalamualaikum anak-anak Apa kabarnya hari ini? Gua harap kalian semua Sehat-sehat ya Untuk Pembelajaran pertama Di tematik Kita mulai dari tema 1 Tentang keberagaman budaya Bangsaku Tapi sebelum nanti kita belajar Ibu minta kalian Berdoa terlebih dahulu Supaya diridoi belajarnya oleh Allah Kemudian Jangan lupa Hafalan-hafalannya diulang lagi Sebelum belajar Nah nanti baru setelah berdoa Setelah mengulang hafalan Lalu kita masuk ke Tema 1 Nah jangan lupa juga Nanti curi tangan terlebih dahulu Sebelum belajarnya Kemudian Jangan lupa juga Untuk sarapan Di pembelajaran pertama ini Ibu harap nanti Kalian bisa Mengidentifikasi Sebuah bacaan ya Atau sebuah teks Dengan menemukan Gagasan pokok Dan gagasan pendukungnya Bisa ya Bisa ya Insya Allah Bismillah Kita mulai Gagasan pokok Adalah inti Atau ide utama Dari sebuah bacaan Sedangkan Gagasan pendukung Adalah informasi Atau urayan tambahan Dari gagasan pokok Jelas ya Jelas ya bedanya Kalau gagasan pokok itu Ide utamanya Sedangkan gagasan pendukungnya Merupakan Tambahan informasi Informasi ya Yang nantinya akan Mengarah kepada Gagasan pokok Disini Ibu sudah Menyediakan ya Teks Dari Sebuah Atau Sebuah paragraf Pawai budaya Sangat menarik Bagi warga Kampung babakan Pawai ini Selalu menampilkan Keragaman budaya Indonesia Udin dan teman-teman Tidak pernah bosan Menanti Rombongan pawai lewat Tahun ini Mereka datang Ke alun-alun Untuk melihat Pawai tersebut Kakek Udin pun Terlihat sabar Menanti Terdengar suara gendang Yang menandakan Rombongan pawai Semakin dekat Nah Ini Adalah teks ya Atau Sebuah paragraf Kira-kira Mana gagasan pokok Dan gagasan pendukungnya Ada yang sudah Bisa menambah Nah disini Sudah ibu kasih warna ya Warna biru Merupakan gagasan pokoknya Sedangkan Warna hijau Itu Untuk gagasan pendukungnya Kenapa Pawai budaya Sangat menarik Bagi warna kampung Mabakan itu Merupakan gagasan Pokoknya Kenapa Nah Pawai ini Di paragraf Atau di kalimat-kalimat Selanjutnya ya Itu Dijelaskan Ditambahkan informasinya Mari kita Lihat lagi ya Misalnya Di kalimat kedua Pawai ini Selalu menampilkan Geragaman budaya Indonesia Nah Selanjutnya Di kalimat ketiga Juga ada Udin dan teman-teman Tidak pernah bosan Menanti Rombongan Pawai Jadi Informasi Mengenai Pawai ini Ditambahkan Di Kalimat-kalimat Selanjutnya Jelas ya Jadi ada Ada kata Pawai Di kalimat kedua Kalimat ketiga Begitupun Di kalimat Keempat Dan Selanjutnya Jadi jelas Itu Kenapa disebut Sebagai Gagasan pendukungnya Karena Kalimat-kalimat ini Menambahkan informasi Nah Sekarang Ayo kita coba Berlatih ya Temukanlah Gagasan pokok Dan gagasan pendukungnya Dari teks Atau bacaan Yang sudah Buria kasih Terima kasih Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh